Pemirsa warga digemparkan dengan temuan sesosok mayat perempuan dalam kondisi terbakar di Banyuwangi, Jawa Timur. Dari struktur giginya yang masih utuh, identitas korban terungkap merupakan remaja 18 tahun. Korban dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak Jumat lalu. Warga digemparkan dengan temuan jasad seorang perempuan dalam kondisi terbakar di kebun kelapa desa Pondok Nongko, Banyuwangi, Jawa Timur. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara menemukan helm dan sepasang sepatu sendal dekat jasad korban. Itu ada koparan api di sini, tetapi dikira oleh masyarakat itu petani bakar kotoran apalah, seperti itu. Sehingga masyarakat tidak ada timbul kecurigaan apa-apa. Kalau melihat sekilas itu kayak perempuan. Dari hasil otopsi, tim DVI korban teridentifikasi adalah Rosida. Remaja berusia 18 tahun, warga Kalipuro, Banyuwangi. Keluarga korban telah melaporkan hilangnya remaja ini sejak Jumat malam. Dugaan pembunuhan dengan terbakarnya tubuh korban, yaitu benar-benar merupakan seorang wanita dan identik dengan Mrs. R. Satunya korban meninggal karena kekurangan umusia. Ini masih berkembang, apakah ini memang adanya dugaan pembunuhan berencana? Polisi masih menyelidiki kasus ini untuk mengungkap kematian korban. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, AI News, melaporkan.